Dalam meningkatkan hasil produksi pangan di Sumatera Barat, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Halki Kultura Sumatera Barat lakukan rapat koordinasi sinkronisasi evaluasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota Sesumatera Barat. Posturan perda APBD Pemprov Sumbar pada tahun 2023 sebesar Rp6,7 triliun lebih yang terdiri dari pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp6,431 triliun lebih yang meliputi pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp3,30 triliun lebih pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp3,385 triliun lebih sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp15,972 miliar lebih Menurut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi sesuai dengan RPJMD dan RKPD yang disepakati diharapkan semua program yang masuk di dalam APBD 2023 harus berjalan seluruh kegiatan dan tidak ada pergeseran Ditambahkan Mahyeldi, dia sudah memerintahkan OPD untuk melaksanakan tender dini, sehingga ketika proses tender sudah jalan dan APBD sudah disetujui maka PKS-nya bisa langsung dilaksanakan sesuai dengan RPJM dan AKBD yang disepakati kita akan diberjalan dan saya harap seluruh kegiatan-kegiatan itu saya jelaskan selamatnya tidak boleh dikeser-keser lagi dan kemudian sehingga memang bisa dilaksanakan saya sudah perintahkan kepada APBD segera untuk melaksanakan tender dini dan sekarang sudah ada berapa ya mungkin lebih kurang 100-200 miliar kemudian itu akan sudah bisa di tender dini ya sehingga ketika proses tendernya bisa dijalani kemudian ketika nanti disetujui APBD maka bisa langsung nanti PKS-nya akan bisa dilakukan sehingga kita akan awal tahun ya, bulan Januari ataupun juga pertengahan Januari itu bisa dilakukan karena kita tidak mau ya terkegiatan itu apa nanti tidak maksimal persamaanannya sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebutkan bahwa persoalan hari ini yakni inflasi tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan sementara itu Progul sudah tahun ketiga dijalankan dengan lebih dari 600 miliar dana yang dikeluarkan untuk Progul semua itu di dalam sektor pertanian ditambahkan Supardi DPRD sudah mengevaluasi kembali mengenai kebijakan program unggulan pada item-item kegiatannya karena yang diinginkan di tahun 2023 kegiatan OPD tepat sasaran sehingga inflasi dan tingkat pengangguran semakin berkurang salah satu kebijakan yang dilahirkan kata Supardi yakni dari sisi gaji ASN seperti TPP dan guru honor telah dinaikkan kemudian ada beberapa kegiatan yang sangat krusial yang ditempatkan dibelanja modal yang merupakan bentuk akses untuk masyarakat pada sektor pertanian seperti irigasi jalan dan lainnya Supardi berharap sektor pertanian dapat mendongkrak keberadaan dari UMKM Provinsi Sumatera Barat Supardi menyebut gubernur harus mengevaluasi OPD yang resapan anggaranya lama dan memberikan sanksi kepada OPD yang lalai Supardi menuturkan pada hari ini diragukan masih terjadi silva yang sangat tinggi terjadi seperti tahun 2021 sebesar 480 miliar rupiah lebih Supardi mengharapkan silva di tahun 2022 ini di bawah 300 miliar rupiah Persoalan kita per hari ini kan inflasi yang kedua adalah tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan sementara Progul kita sudah 3 tahun tahun ketiga kita jalankan 10% dari FBD lebih 600 miliar dana yang kita geronturkan untuk Progul dan semua itu dalam sektor pertanian nah kemarin juga kita mengevaluasi kembali terhadap kebijakan Progul dan para intematik kegiatannya karena kita ingin di tahun 2003 itu kegiatan-kegiatan OPD itu betul-betul tepat sasaran sehingga nanti masalah inflasi dan tingkat pengangguran juga semakin kurang dan tingkat pengangguran juga semakin kurang Dari Padang, Sumatera Barat Tim Liputan Ainews melaporkan